dasniki kalau terangkan tentu masjur sekali diantara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensafaati masjur sekali bahwa Quran itu bisa mensafaati bahkan safaatnya Quran itu bedanya dengan safaatnya Nabi adalah safaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena adab tapi kalau safaatnya selain Quran itu yang sudah kena adab diambil dari adab itu nah dahulu niki kalau kepingin matur karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat malaikat Sinten Maun itu juga kena konstitusi aturan fekih jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran gak boleh nyadui orang hafal Quran gak boleh ngidoni orang hafal Quran maka malaikat juga kena aturan yang sama karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf makhluk yang kena tatanan Allah SWT sehingga Rasulullah SAW dawah surat tabarok disebut Al-Munjiyah Al-Waqiyah surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur wajib singkat cerita ada orang itu fasek mungkin ya layak disiksa pas api disiksa malaikat surat tabarok muncul menjilma sebagai seseorang kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya terus kata malaikat anti min kalamillah ya rujuknya memang perempuan karena surah surah itu dari mu'anas karena ada taknya anti min kalamillah kamu ini termasuk kalamuwa wana akrohu musa ataki tentu aku gak berani menyiksa kamu ya terus kata terus berdebat-berdebat kata malaikat ini orang gak bener ini orang fasek saya harus mukuli dia kata surat tabarok sak fasek-faseknya aku itu menghati ini kena nyiksa dikne nyiksa aku wanya debat karena gak ada mahkamah konstitusi terus soal hasil terus malaikat bilang gini ya sudah kita lapor kepada Allah SWT lapor akhirnya surat itu surat tabarok ini cerita ke Allah ya Allah ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran orang ini milih saya yang dibelajari ya saya yang dihafalkan juga saya ini kata surat tabarok kepada Allah jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa maka mendingan saya tidak termasuk kitabiga saya tidak termasuk Quran saja orang jadi Quran orang bisa nyafak hati terus kata Allah lu kok emosi ya harus emosi dong Gusti masa jadi Quran kok gak bisa nyafak hati saya ngapal terus kata Allah aman aman makanya terus banyak orang ngapalkan surat tabarok ini sekaligus ijazah nih untuk meradam kemarahan malekat itu apal surat tabarok syukur-syukur apal 114 surat malekat Sinten maun pun kena cukup apal tabarok sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal yasin itu apal tabarok nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini ternyata diantara pokoknya itu satu karena malekat itu kena aturan kena aturan feke gak imut malekat itu juga kena aturan feke jika orang hafal Quran itu haram disadui kita haram menghinakan maka malekat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran dan alhamdulillah di banyak surah hadis hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya orang boleh hanya hafal tabarok boleh hanya hafal wakiah itu kalau kamu hafal betul surat ini juga bisa berdiri sendiri mensahfati anda kayak ini surah tabarok beliau matur kepada Allah SWT redaksinya gini inna fulanan amida ilayya min bayni kitabiga fatta'allamani watalani jadi dari sekian surat yang ada di Quran orang ini selalu milih saya ya Allah jadi gampangannya surah tabarok pun saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenis dengan siksa ini tidak fair apa gunanya saya sebagai kalam wah sebagai kalam muka ya wah kemudian tidak ngefek kepada orang ini akhirnya hasil sama Allah surah tabarok diberi hak syafaat makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensahfati itu adalah satu Quran dua Rasulullah salallahu alaihi wasalam ketiga orang-orang soleh dan seterusnya tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi makanya saya punya ijazah untuk jenengan malaikat itu bisa diteror sampai tenang saja malaikat itu bisa diteror bisa dibully masyur itu dicerita nurus dolem sekarang hanya Senawawi Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang bahannya Habib Ali Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang menusuh jadi saya ingin roh Umar itu berdua berdua orang yang mengkau orang yang tidak orang yang tahu orang yang disentak orang yang ingin roh Umar disentak orang yang tidak orang yang ingin orang yang ingin kalau hasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat beliau berdoa ya Allah saya beri kasih supaya ngerti Umar yang meletakan orang yang disentak orang yang tidak mengkar nagir itu tidak tujuannya karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa yang hasil dituruti pengiran kasut melihat mengkar nagir datang itu matanya kalkidril kayak panci yang mengangah seru Umar baru bangun dari kubur Sayyidina Ali ingin melihat kalahnya Umar yang ingatnya ingin melihat kalahnya Umar ternyata Umar tersinggung langsung berdiri hei malaikat kamu itu harus punya akhlak kamu tahu saya siapa saya ini temannya kekasihnya Allah yang dadalkan temannya bukan dia jadi boleh lah neror malaikat kamu tahu saya ini siapa saya ini temannya kekasihnya Tuhan kekasihnya Allah oke sobo kan cani Nabi Muhammad itu panik mengkar nagir panik terus matur ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya di teror siapa dia Umar temannya kekasihmu terus kata Allah ya aku itu di akhlak sidikmu sampai kan cani Nabi gitu semenjak itu terus sopan mongkar nagir tapi Sayyidina Ali gagal melihat Umar kalah padahal di tasitannya keberapa Umar sekali-kali kalah jadi ada sekian cara untuk untuk kalau dibahasakan untuk meredam malaikat masyur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar Tauhid mengajar Tauhid mungkin Tauhid primbon sampai Tauhid apa ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marabuka manabuka dan seterusnya Imam Malik datang hei malaikat ini guru Tauhid Sauri Puripi mulang Tauhid kira tahu mulang gak tahu tukang mulang yang dising sopan ya sudah sudah gak usah tanya jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh gak percaya tapi itu mudawan dibukukan di beberapa kitab dan saya percaya itu karena secara umum kaedahnya adalah tetap hanya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu Mungkarnakir berarti dia gak punya busro fil akhirah padahal para wali dijamin punya busro mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhirah artinya kalau para wali ngalami ditanya Mungkarnakir setuah akut apa mana saya bayang kepuyoh-puyoh itu lahumul busro jadi makanya nanti kalau ditanya Mungkarnakir marabuka saya guru Tauhid ngajar di Kutsiah kelas 6 harus kalau ditanya juga saya guru Minhajul Abidin ngajar di Khabib Ali Minhajul Talibin harus jelas kalau Pak Najib lebih gampang ketua menoro lebih gampang lagi gak apa-apa kalau karena Malaikat itu ternyata Mukallaf Mukallaf itu kena aturan hukum gak boleh dia selonang-selonang kena aturan hukum makanya Allah gak akan menyiksa hati yang ada di Quran kalau orang hafal Quran sampai mati artinya dia membawa Quran dan artinya apa Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran sehingga surat tabarak gak terima ini orang ini hafal saya kalau kamu mukulin dia kena saya tapi ini orang fasek tapi saya disitu kalau mukulin dia kena saya akhirnya kompromi terus konsultasi biar Allah akhirnya dibenarkan surat tabarak ya terus ini sudah clear lolos karena akhir lolos baru kayak surat tabarak mungkin-mungkin buat yang dites malih tidak dites malih diruduk ribet tapi saya percaya itu saya gak bisa bayangkan ketika Quran disifati Rasulullah s.a.w. bahwa Quran itu syafa memberi syafaat kemudian itu gak ngefek saya itu keberatan sekali begitu juga apalagi ya misalnya Rasulullah disifati akrabin nas ahabin nas ilah kemudian gak ngefek bisa memberi syafaat itu gak fair pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi naboh syafaat karena status kedekatannya Rasulullah s.a.w. diantaranya adalah hak memberi naboh syafaat karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi saya punya kitab sarahnya Bukhari banyak saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Pet dari Sayyid Ali Zienel Abidin Anil Hussein An Abihi An Rasulullah s.a.w. itu riwayatnya adalah ketika nanti di Mahsar ketika nanti di Mahsar itu ya gak usah kamu bayangkan ya karena ini Bila Kevin Walang Hisorin itu nabi diantara Jibril dan Allah kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya kayak para nabi para wali para khabae para orang-orang pilihan itu jelas surganya tapi apa yang terjadi Allah itu ya tentu Allah yang maha tahu sudah sangat tahu itu nabi usulnya itu hanya satu Ay Robbi saya masih apal teknya memang tak apalkan karena ini mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat bukan Ya Robbi kalimatnya Ay Robbi Ay Robbi Ibaduka Abaduka Fiatrofil Ardi Logusti yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus bukan orang menorot bukan madrasa-madrasa elik bukan sekolah-sekolah enggulun banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya gak jelas statusnya tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah SWT ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas yang gak jelas diusulkan sama Rasulullah itu luar biasa saya pernah ke Korea itu haru karena disana ada yasinan ada tibaan padahal kerja di negara ateis itu kalau mereka sholat itu nyuri-nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak disini yang sempit kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibangkan kamar tidur jenengan kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk sangking mewahnya jadi bisa kadang ada yang tanya mau saya kamar mandi kalau saya sholat kamu cuwi iwa kamar mandimu ini kamar mandi ya sering dia tanya saya itu sholatnya sah apa saya sah semuanya gitu tak jawab sah dan itu yang nanti diusulkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah banyak orang yang menyembah jenengan saya itu pernah nangis ketika di bandara jakarta ketemu orang wirung ini serai melarat jelas melarat wirung ini ketemu saya cium tangan gus saya ini habis dari selandia baru kerjanya dia itu ikut mancing ikan tunai di selandia kalau saya di tengah laut itu sampai dua bulan hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat youtube coba orang di tengah laut ngaji jadi ini umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya kalau suwan jenengan yakin saja terhadap syafaatnya koran karena semua malaikat itu kena aturan diantara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada al quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di quran yang ada quran sehingga masalah manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah entah perlu ditambah anahdia apa tidak tidak tahu saya saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU tapi saya itu tetap kalau ahli sunnah kalau ahli sunnah ahli sunnah saja tidak usah ditambah anahdia karena nanti malah tidak global ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet tapi kalau kita di Indonesia ya ditambah anahdia tidak apa-apa karena mau tidak mau memang apa ya dalam hal ikramus sohabah mungkin kita dengan wahabi itu sama sama-sama ikramus sohabah tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan siah karena siah percaya wasilah NO percaya wasilah tapi dalam bab ikramukulis sohabah beda kita dengan siah siin itu ada sohabat yang durmati ada yang enggak akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah anahdia karena wahabi itu ya ahli sunnah tapi percaya tidak percaya apa wasilah ya katanya gitu kata para pakar-pakar saya sendiri hanya miripkan saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu karena pertanyaan di kuburan itu itu ya gampang nanti marok buka wama nabi buka itu gampang lah tapi ada KNO juga ada nanti pertanyaannya wama jam iya tukah waduh ribet lama-lama wama khis buka partai kamu apa ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin malah ribet kan tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat tabarok itu luar biasa terus saya teruskan jadi ada surat di koran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga yaitu tabarokaladhi biatihil mulat ini yang anibni abbas yang kuala dorobah batu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khibau ala qabrin jadi ada sohabatnya nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan dia gak ngira kalau itu kuburan ternyata disitu ada orang sohibul kubri ini baca surat tabarok baca surat tabarok kemudian peristiwa itu dilaporkan ke rasulullah jawabnya nabi apa memang surat tabarok itu al-mani'ah yang bisa menenghalau atau menolak azab memang surat tabarok itu menyelamatkan tunjihi min azab il qabri akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur ikut ke sekolah karena keramatnya surat tabarok seperti itu kata nabi pakai lam taukit karena keramatnya surat tabarok seperti itu saya ingin saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu alhamdulillah barokannya didian para kiai para guru hampir semua kita ini hafal surat tabarok daripada yang kampanye harus hafal Quran semua ya sudah lah ini al-mesur las kutubil ma'sur atau ma la yudra kukuluh la yudra kukuluh jadi saya itu punya santri orang Sulawesi itu dulu guru gitar santri di Jogja dia dulu sekolah kesenian di Jogja itu jadi guru gitar saya ini kan ke-evek saya sama dengan Pak Najib termasuk ngaramkan gitar mau tak haramkan kok raglim ngaji malah ribet tak halal ngomong gitar tak halal semeneng semeneng saya ini rubah pun sekalian jawabannya semeneng ya tak kok kadang main gitar hukumnya kurang pegawian halal tak haram kurang pegawian halal tak haram tak kok ribet tapi yang unik dari itu apa tiap tahun itu datang ke saya setor surat tabarok kadang ya setor lima ayat dua puluh ayat sampai katam naik pesawat dari Sulawesi gara-gara ngaji saya sudah lagus semeneng aman katanya jadi aku neng do nyawis main gitar saya enakku gak apal tabarok bahaya dia ngapalkan apal betul sekarang kemarin setornya katam ya hanya untuk ngelawan malekat saja untuk ngelawan malekat saya kok tertarik yang repot saya saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu wah ya repot ya sudah lah nanti biar jurusi awas fanahu wata'ala sudah itu sudah karena jadi kia itu repot saya pernah tanggal 1 sawal itu punya temen zaman di sarang jarang ke saya tanggal 1 sawal kecuali pas itu ternyata datang itu karena temen saya semakan senior saya mau tekal mau ngejajah saya terus aku enak jadi kia yang hati-hati ojo gemanda lel sempurna lakon anapun dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 tanggal 2 tanggal 2 sore dia itu pas idul fitri itu pidato man soma romadon wa'at ba'ahu sitan bin syawal faka'an nama soma darokullah itu orang luku-luku poso bareng tanggal lororo pas wan denir rokokan terus orang luku-luku wah rugi bah aku poso jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kia itu ternyata pas disoani pas rokokan rugi bah aku anot jenengan tak anot-anot poso jubil jenengan enggak aku yang mendingin lalu apa dalil bareng lalu apa orang laku makanya ini hati-hati para kia dalil yang laku laku rosa nak khutbaid rosa cerita poso 6 hari dikira orang ya cerita orang berposo dosa di sepura insyaallah yang gampang-gampang saja nak dulan yang goni orang awan-awan dosa gaguh nak dulan sombong kegelam silatur rakyam ngomong yang umum-umum saja jangan dalil poso hari itu sekali ada yang anot ternyata kamu enggak enggak bisa wah itu repot ya jadi saya berharap sekali apa keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensafaati itu kita terima kita terima an ilmin wa'an bayinatin wa'an hujatin kita bukan sekedar nerima karena itu dawe guru enggak tapi satu bayinat yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf mukallaf itu kena aturan hukum jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran maka malaikat juga kena aturan yang sama itu harus menghormati yang hafal Quran jadi boleh nanti ketemu malaikat muka nakir sertifikat ikrok hatam kiro hati hatam syahadah saya hafid terbaik ya supaya dia enggak sembarangan nyeksa kita aku yakin mesti yakin jajal tapi sama matur oh jotes karena sekali dites bulet jadi ini jelas ketika cerita keramatnya suratabarok dawe nabi ada yang cerita lebih detail di riwayat itu ini lebih gampang lagi surat tabarok itu mati-matian bela yang baca semoga riwayat ini yang benar bukan tapi liqo ri'iha sama milih riwayat yang hafal apa yang baca baca apa hafal baca apa hafal korupsi jadi ada riwayat itu bagi yang baca tidak harus hafal jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca tadi kan riwayatnya hafal jadi saya terjemah hafal terus akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ini tak genti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang sebetulnya ini tidak etis kayak ilmu pesanan tapi ya sudah memang ada riwayat apa liqo ri'iha akhirnya nabi lagi-lagi menutup dawe lawadid tu'anah fikol bikul liinsan min umati saya suka lawadid tu'anah itu pakai lam litaukit lawadid tu'anah fikol bikul liinsan min umati tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umat artinya gini dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal karena nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati selalu ada di hati itu artinya hafal apa baca hafal apa baca lawadid tu'anah fikol bikul liinsan min umati itu hafal apa baca hafal ya berarti hafal ini yang hafal taborok berapa semua ya hafal semua aman berarti ini jadi kalau kalau ini gada kita banyak tentang usul fekih sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fekihnya tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu saya ulang lagi apa konstitusi ilmu yang difahami ulama umati rasulullah s.a.w. itu ternyata fa'inna wuha ta'ala bahabihim al-mala'ikah Allah itu bangga sekali dengan para malaikat makanya kamu harus ngaji usul fekih ngaji fekih ngaji apa saja karena malaikat itu gak bisa mikir kayak jeningan yang bisa mikir itu jeningan sehingga ketika presentasi corobahasa sekarang termasuk keramatnya imam amudi itu ada cerita ini ada di nailul makmul kalangannya semahfud atur musih imam amudi itu ulama top tapi dia ngajarnya itu matematika jadi ulama gak ngajar ta'ufid gak ngajar tareh gak ngajar pesolatan tapi ngajar matematika akhirnya tapi di hatinya ini makanya ulama itu punya sirri bisiri asrorihim al-fatihah itu ya disini di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika ta'ufid itu ya matematika singkat cerita ketika ketemu para malaikat ngerti kanya Allah ya amudi kenapa kamu sering belajar matematika supaya saya mentauhidkan engkau ajari para malaikat jadi malaikat dipanggil semua sama Allah dengarkan kajian imam amudi dengarin semua dia merangkan di bor hanya sedikit nisbatus naini wa arba'atin wa khomsin sampai terus ilal wahid semuanya nisbatul far'i ilal asli tetap awalnya siji bukdunya jumlahnya alam galaksi planet tetap asal usul kabehku pengembangan nisbatul far'i ilal asli liani dat sing wahid itu kabeh far'un cabang mintil kal wahidah malaikat manduk-manduk kabehku kabehku kok Allah jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli jadi dua yang enggak asli yang asli satu lima ya sama satu miliar ya sama satu triliun semua berapapun jumlahnya bilangan semuanya adalah far'un minal wahid terus kata Allah ini loh ulama'ku pinter tenan orang malekat kan monoton sukai wiridhan sudah gitu akhirnya padahal malekat ini pernah enggak terima ketika ulama' itu masuk surga duluan karena kan wiridhan ini lama malekat tapi ternyata apa kata Allah kita wiridhan terus wajar enggak di nafsu akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah yaitu untuk litauhidi untuk mentauhidkan saya itu imam siapa? amudi jadi dia terus saya punya kitab pernah ngaji sama bahamun namanya kitab al-husunul hamidiyah itu ada ulama' itu ahli gambar gambar ya kitab itu begambar kadang gambar kadang gambar waduh kitab itu gambar tapi itu tidak itu tidak terbaiknya tidak kita gambar tapi awalnya Tauhid sampai tidak sekarang kitab perimbun itu mahabbah yang di di Jokowi itu menjajahi mahabbah lucu kan Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan begini Semua gambar ini awalnya adalah dari satu titik Satu titik Yaitu Mbak kue gambar seruot apapun Mbak kue gambar benang paling ruot Awalnya satu titik apa dua titik Satu titik Makanya masyur dalam dawe para ulama Quran dikumpulkan di surat fatihah Surat fatihah dikumpulkan di bismillah Bismillah dikumpulkan di titiknya bak Nah titik bak ini disebut Bikanah makana Wabi yakunu mayakun Karena liwat titik bi ini Karena saya yang ada menjadi ada Dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada Makanya semuanya itu kembali ke satu titik Nuktotil wujud Kayak apa ulama dulu Jadi mau coba bismillah Enggak main-main kan Bismillah Ini nuktotil wujud Bahwa kita benar-benar bertauhid Mbak kue apa Buletnya gambar Mbak kue apa ruotnya Tetap dimulai dari satu titik Mbak kue apa jumlah angka-angka itu Dimulai angka satu Nah Sampaian saya harapkan nanti Kalau ketemu Allah Itu Allah bangga dengan sampaian Kan mulang tauhid yang malaikat Orang yang tepiki Kan mulang malaikat Itu cita-cita terbesar saya Aku ingin mulang malaikat Mulang sampaian sebuah senyatin Aku ingin Wah keren Mulang Dimaksudnya Malaikat Kalau Jebreel Mikael Malaikat elit Maksudnya Awam-awam Kalau malikat ini Papanatas Ini kumpulan alim banget Saya kenapa ngomong demikian Saya ini punya tafsir Namanya tafsir Al-Qurtubi Itu Al-Qurtubi Termasuk anggap Mufasir hebat Beliau ketika Ngendikan Wa'idhqa larab Bukalil mala'ikati Saat rusih terus Walhasil Malaikat itu Terus protes Ataj alufiyah Mayusidufiyah Waswikud Dimak Itu kan ada pertanyaan Di tafsir itu Bagaimana mungkin Malaikat itu Protes kepada Allah Wadahal Malaikat itu Terkenal loyal sama Allah Gak pernah intervensi Gak pernah gugat Kenapa ini Kok ada cerita Malaikat Kok bugat Ataj aluf Jari mengkutubi Hum awamul mala'ikah Itu awamnya malaikat Bukan yang kayak Jibril Mika'en Itu malaikat-malaikat Yang gak ada namanya Awam Jadi jangan bayangkan Yang protes itu Kayak malaikat Jibril Jadi harus dibedakan Saya ya tentu Kalau ngajar malaikat Ya milih yang ini Yang gak jelas Namanya ini Sudah Kalau Jibril Ya gak mungkin diulang Maksudnya Gawah yuk Apa alam Kur'an Usepi Ruhaku Singgung Kur'an Ripet kan Malah Lana Israel Bawa ulang Tersinggung Di pelatuk Tanah Semuntas Mika'el Bawa ulang Tersinggung Di donasi Bagian duit Dan bagian resmi Ripet Bawa ulang Malaikat Yang awam Saya itu Termasuk Hilang Hilang Iskal Saya Janggal Saya Karena Tafsir Kortubi Dulu Saya itu Iskal Mau malaikat Kok Ngevaluasi Kebijakan Allah Itu artinya Kan gini Ya Allah Engkau Mengangkat Adam Sebagai Halifah Padahal Potensi Adam Itu adalah Ifsat Ya Atac Alufiyah Mayus Tufiyah Wasfik Dima Sekata Malikat Itu kan Paradok Kalimat Yang paradok Paradoknya Begini Ya Allah Tolong Evaluasi Engkau Mengangkat Adam Sebagai Halifah Potensi Adam Adalah Merusak Bumi Kita Selalu Mensucikan Engkau Itu kan Paradok Kalau Mereka Mensucikan Award Menucikan Menikhtimal Mencikan Bahwa Allah Tidak Mungkin Salah Ini Bilang Mensucikan Kok Saya Mensucikan Engkau Gusti Tapi Dalam hal ini Kok Kayak Jangan Itu Salah Gitu Mengkar Adam Mengangkat Makanya Allah Duka Tazbah Kau Evaluasi Ya kan Maksudnya Mentasbahkan Allah Mensucikan Dari Semua Kesah Lahan Kekurangan Ini Bilang Baca Tasbah Menganggap Allah Itu Perlu Evaluasi Tolong Pikir Ulang Gusti Mungkin Jangan Kurang Detil Kayak Ini Wakil Allah Tersinggung Masyur Itu Ditafsir Meskipun Tafsir Itu Sebagian Isra'iliad Keterusan Keterusan Rodok Isra'iliad Tapi Corok Setuju Isra'iliad Rodok Rodok Gitu Itu kan Masyur Apa Alasannya Adam Kok Salah Bani Adam Ini Kemudian Terganti Ke Bani Adam Dan Itu Jadi Perdebatan Ahli Tafsir Apakah Domer Itu Harus Kembali Ke Asal Apa Boleh Kepengembangannya Misalnya Adam Itu kan Disitu Disebut Atac Alufiyah May Yusfit Ufiah Wasfikud Dima Padahal Adam Yang Nabi Ini Tidak Pernah Yusfit Dima Tidak Pernah Yusfit Vil Arti Tidak Pernah Wasfikud Dima Ya Saya ulang lagi Adam Yang Nabi Itu kan Tidak Pernah Ngalami Atac Alufiyah May Yusfit Ufiah Wasfikud Dima Berarti Adam Ini Nanti Yang Nakal Yang Sampai Senang Pertuan Darah Itu Adam Apa Anaknya Anaknya Itu jadi Perdebatan Ahli Tafsir Walhasil Singkat Cerita Malekat Ini Tidak Salah Nyatanya Kita Tau Kan Perang Di Irak Di Syria Perang Zaman Belanda Bani Adam Senang Safkud Dima Tapi Ternyata Malekat Ini Ditegur Sama Allah Yusfit Menusuh Salah Nafsu Bener Mergorat Nafsu Mesir Terus Malekat Ini Jajal Gusti Jajal Tenan Dikei Nafsu Medun Ketemu Langsung Merkosa Tidak Kenalan Terus Terus Wah lumayan Menusuh Terus Tidak Bisa Ini Kata Cerita Isra'Ilyad Kamu Harus Menentang Cerita Ini Tapi Saya Setuju Singkat Cerita Pertanyaannya Adalah Mungkinkah Malekat Melakukan Kesalahan Padahal Termasuk Salah Adalah Protes Kepada Dijawab Dijawab Oleh Imam Kurtubi Hum Awam Malaika Itu Awam Malaika Jadi Kita harus Membedakan Malekat Yang Papanatas Yang Askos Kalau Dalam Taksir Modern Malaika Malaika Jibril Mikael Ada Malaikat Awam Yang Awam Ini Ya Biasa Yang Yang Bilang Malaika 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 Itu Kan Paradok Paradok Ya Allah Engkau Mengangkat Adam Jadi Khalifa Itu Kayaknya Salah Harusnya Mengangkat Kita Karena Kita Yang Selalu Mensucikan Engkau Lu Mensucikan Allah Kok Menganggap Allah Mungkin Salah Dalam Bikin Kepu Makanya Hati-hati Kalau Baca Tasbah Kalau Allah Maha Suci Ya Sudah Suci Dari Kesalahan Kekurangan Jika Wiridahnya Rasulullah Yang Diajarkan Kita Dengan Subhanallah Pakai Versi Kamu Allah Maha Suci Ternyata Kamu Punya Khayalan Tentang Allah Kalau Khayalan Kamu Salah Berarti Mendudukkan Allah Tidak Sesuai Sifatnya Allah Makanya Ahli Tauhid Terus Punya Satu Pakam Ilmu Yang Namanya Apa Yang Ada Di Hatimu Bahwa Allah Seperti Ini Hakikannya Allah Tidak Akan Seperti Itu Karena Ini Masalah Masalah Sensitif Dan Itu Yang Salah Saya ulang Lagi Awam Malaikah Kata Imam Kurtubi Awam Malaikah Ya Saya Saya Teruskan Seperti Keinginannya Rasulullah Sallallahu Sallam Terus Terakhir Jadi Di Antara Kelebihannya Surat Tabarok Adalah Mengungguli Umumnya Surat Dengan Kelas 70 Kali Derajat Jadi Keunggulannya Surat Tabarok Di Bawah Surat Yang Lain Sudah Ini Surat Tabarok Agak Panjang Tapi Alhamdulillah Dari Semua Itu Surat Tabarok Kalah Kulhu Jadi Ini Nekmat Terbesar Kita Karena Enggak Perlu Tabarok Porsi Diturunkan Jadi Kulhu Makanya Banyak Traweh Main Kulhu Itu Bukan Cari Cepat Itu Dalile Musal Sal Rasul Sallallahu Jadi Ada Sohabat Itu Kalau Ngimami Main Kulhu Di Indonesia Masih Mendingan Kulhunya Rokaat Kedua Itu Enggak Sohabat Ini Rokaat Pertama Kulhu Kedua Kulhu Masih Mendingan Di Indonesia Dipakai Selingan Rokaat Kedua Singkat Cerita Sohabat Yang Makmum Ini Lama Lama Mangkel Matur Ya Rasulullah Ini Ini Orang Yang Kepasrai Jadi Imam Itu Sering Main Kulhu Akhirnya Nabi Memanggil Ya Fulan Kenapa Kamu Suka Baca Kulhu Lian Sifat Rokman Karena Dalam Surat Kulhu Semuanya Menerangkan Sifat Nabi Maka Saya Suka Itu Nabi Saat Itu Dapat Wahyu Ya Muhammad Kasih Tahu Orang Itu Ini Saya Suka Dia Karena Dia Suka Kulhu Itu 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 Riwayat Yang Lebih Menggembirakan Jadi Tidak Usah Tabarak Cukup Dan Itu Lebih Mutawatir Makanya Kalau Legenda Dunia Kiyah Itu Ini Ada Cucunya Si Dina Siapa Yang Disahatam Quran Sekian Menit Yang Menang Si Dina Karena Baca Kulhu Sampai Tiga Kali Yang Dianggap Tak Dilul Quran Sudah Sama Dengan Baca Quran Jadi Ini Ijazah Terakhir Ini Jadi Porsinya Tambah Turun Tambah Turun Saya Itu Suka Saya Itu Punya Banyak Penggemar Di Jogja Di Jakarta Memang Agama Ini Harus Mudah Saya Itu Kalau Baca Kulhu Itu Sampai Nangis Nangis Saya Bukan Karena Faham Atau Hari Itu Tidak Sebaik Itu Allah Masa Gara Apal Kulhu Main Kulhu Dicintainya Ya Karena Bener-bener Dat Yang Baik Makanya Saya Punya Temen Itu Kurang Ajarnya Masya Allah Kalau Tes Ditanya Rukun Islam Berapa Nawakidul Wuduk Berapa Mubtid Tadu Sholat Berapa Semuanya Dijab Terakhir Ditulis Kafir Pak Nyalah 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 Kodik Akhirnya Buka Dijab Loh Nyalah 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 Kafir Pak Akhirnya Sudah Nyalah Ribet Pertanyaan Mubtid Mubtid Salat Nyalah 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 Tapi jangan Tidak Gurudu Ngayak Wani Kafir Siapa yang Berani Nyalah Nyalah Surati orang tua ini, gue gak susah orang tuamu disurati Tenang ya guys, bapakku buta huruf Surat aku disurati, gak ngefek bapaknya buta huruf Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam Dengan tanda kutip, kesalahan-kesalahan kecil gini itu zaman Nabi Sohabatnya Nabi, itu kabel itu diberkah Makanya gak ada ilmu sebarukah kayak zaman Nabi Wong goblok, jadi diberkah Sampai Nabi ngertikan aksaru ahlil janah al-buluh, aki-aki penduduk suarga itu Wong goblok Wong goblok itu, iya, tapi dimantel itu, itu juga wanya pengeran Nabi itu pernah disumasi wong goblok Itu ya, iya, Nabi kan cerita kiamat itu gini-gini-gini Yang kemarin gak jadi itu Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya, 999, terus 2000 berapa 12, terus Jumat apa kan sering sama wadah kiamat Saya sering ditanya tamu, guys, nanti ini kiamat yang putih Nanti ini ini barang aku, aneh-aneh Ngungkarwan layak alam muhaillahu, bokas bakas Nak misalnya tenang, ya, tenang segera ngerti gue sih, anak aku gak Walaupun sesuatu tajak ngerti ini kiamat, rasidu kiamat Aneh-aneh Saya ulang lagi, ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sohabat itu gak mikir Wadah mereka orang-orang pinter Si mikirnya orang-orang desa Ya Rasulullah wah, mata saat Engkau itu cerita kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya Lalu itu kapan Wah, paket sohabat, pinter juga Kalau cerita itu ada tanggalnya dong Ini kan cerita terus tapi gak jelas tanggalnya Ape diamuk, orang desa Orang diamuk, mangkel no Nabi meneruskan, meneruskan tentang awalil kiamat Masih merangkan awalil kiamat Di bala ini lagi, Ya Rasulullah wah, mata saat Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazah ini, jadi bodoh tapi untuk rindahnya wadah alam pun Kalau lah kadang jadi orang pinter, gak nyesal loh Ripet Di kongkongan Pak Najib bareng ini, gara-gara pinter Padahal kok ya orang bodoh lah melibu suarga, ribet kan? Sediri wangi jadi orang alim, sepuluhnya kok orang bodohnya ya melibu suarga Wang gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencintaan Nabi, pencintaan orang alim masuk suarga Yang pertama seleksinya agak ketat Yang kedua itu ya, mukhibin pun cukup Jadi sepuluhnya suarga ya ketemu, gak jelas-jelas nih Wah repot ya Akhirnya ketika Nabi gak jawab, suhabat itu banyak yang analisis kariha makola Lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi gak dengar Ada yang analisis samia wa kariha makola Sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka, karena pas khutbah diket, diintrupsi Karena diulang-ulang lagi akhirnya sih Akhirnya Arobi tadi mengulang-ulang lagi akhirnya Nabi jawab Karena Nabi itu orang yang sangat pintar jawab Kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa Fawawahi ma'atatullaha kabirah sholatin walasyamin walakata wakata wakata Walakin ni'ukhib buka, menangis sepede Apa Nabi tanya persiapan saya Oh kalau sholat saya biasa, biasa kok bangga Wesong disong, biasa kok Fawawahi ma'atatullaha kabirah sholatin saya Sholatnya biasa, kuasa biasa Maksudnya yang wajib-wajib tak lah, gak aneh-aneh Tapi walakin ni'ukhib buka, tapi saya ini mencintai kau Apa jawabannya Nabi? Almar, umah, aman, ahabah Dan itu melegenda seluruh dunia Barokai beduwi Jadi semua orang yang hafal khadis Almar, umah, aman, ahabah Atau antama, aman, ahabah Itu barokatuh hadal beduwi Karena berkahnya orang beduwi Dan khadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah Orangnya banyak yang hadir Barokahnya orang beduwi Kedisupan santu Mujizatnya Nabi seringnya gara-gara orang beduwi Nabi khutbah Ini khutbah, cerita akhirat, cerita kebaikan Ya Rasulullah Khutbah, mohon bakas akhirat, kebaikan Sekarang itu gak ada hujan Halakatil amwal Sekarang harta hilang semua Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan Mohon, jangan rasa bakas nikum Mohon, jangan hujan mohon Nabi, nabi ya Langsung Allahumma, langsung hujan Tuk pures Nak jari ulama lah Mbak Nabi baru ada gelos putih Udah itu seminggu Nanti akhirnya Sapi ini gak mati Kekera Hausan tapi kelentir Parani lah Nabi, ini orang rasa salah Ya Rasulullah Wah, wangkulah juga dungu udang Benerah mati Saya ini mati Tenggelam Mohon lain-lain itu Santai weh Desa minta doa hujan Supaya hewan-hewan itu bisa minum Dan seger Dan ini malah ada kelentir Nabi itu menurut Allahumma, khawalina, wala'alina Allahumma, ala'alakam, wadzi Raksa terus Itu orang desa Betapa barokanya orang desa Orang tahu Betapa Rasulullah itu Sekali ngendikan Alam itu harus tunduk Jadi min mu'jizati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu sekali ngendikan Alam itu harus ngikuti Jadi Nabi misalnya ngendikan Hujan Itu panitia hujan Malaikat hujan Harus menuruti Nabi ngendikan berhenti Juga harus berhenti Makanya enak jadi Nabi Tapi kamu gak mungkin Sudah tutup Sudah gak mungkin Makanya Nabi itu pernah minta Dalam satu ma'idah Ya fulan Saya ambilkan zirok Zirok itu Kaki kambing yang depan Diambilkan Ambilkan lagi Diambilkan Ambilkan lagi Ya Rasulullah Bukankah kambing hanya punya zirok dua Kaki depan dua Andai kan kamu bilang iya Maka akan ada selalu Akan selalu ada zirok Selagi aku minta Minta Karena alam ini akan ngikuti Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya Kok Nabi ngendikan Ya Jaber ini jangan kamu entas Yang entas harus saya Ini cukup untuk makan orang banyak Nabi sekali ngendikan cukup Nasi ini punya konstitusi Harus cukup Karena Nabi ngendikan Cukup Itu hebatnya Nabi Beliau punya spesial Alam ini harus nurut sama beliau Makanya disebut Semuanya itu harus tunduk Akhirnya Safaat-safaatnya Nabi Gara-gara Saya itu pengagum Termasuk hadis Ada orang desa tanya Ya Rasulullah Nanti kalau saya mati Yang ngisap siapa Allah Wah bagus lah Terus mulai Barang mulai Nabi Dipanggil lagi Ya Arobi Kenapa kamu tertawa-tawa Terus pulang Ya bagus lah Kalau yang ngisap Allah Selama ini hubungan sama Allah Saya baik-baik saja Tapi Nabi muji Fakuh hadal Arobi Itu pinter Terus pernah lagi Ada orang beduwi tanya Apakah Tuhan itu pernah senyum Pernah tertawa Kata Nabi Ya, ya pernah Kalau Tuhan pernah tenyum Pernah tertawa Wah orang kalau pernah tertawa Itu pasti baik Ya bagus lah Tidak apa-apa Jadi Makanya ini unik ya Islam itu agama yang unik Agama yang berkah Yang alimnya Ya ketulungan Yang bodoh juga Ketulungan Karena memang agama ini Untuk semua Lil'alamin Untuk semua Maka kata Imam Wazali Allah mengutus Nabi itu Diutus ke Raja-Raja Diutus ke pedagang Diutus ke Aromil Diutus ke Fukorok Diutus ke Birokrat Diutus ke apa saja Ila jami'i sunu finnas Ila jami'i asna finnas Bahwa semua yang mengapresiasi Kenabiannya Nabi itu Mulai Raja Pedagang PNS Birokrat Orang miskin Orang apa saja yang mengapresiasi Da'wanya Rasulullah S.A.W.A Wassalamualaikum Al-Fatiha Al-Fatiha